Tapak tangan hantu jelit 20. Mampus kau. Si pemuda bergelit dan tertawa. Untuk kesekian kalinya lagi ia mengelak dan membuat tubrukan atau cengkeraman hosyo itu leput, jimjimi itu tentu saja kaget dan marah dan entah perasaan apalagi yang ada di hatinya. Ia berkelebat dan lenyap memutari lawan dan meluncurlah pukulan-pukulan tangannya yang cepat dan luar biasa. Tapi ketika pemuda itu berkelebat dan lenyap pula menandinginya, bergerak dan semua pukulan-pukulannya mengenai angin kosong belaka maka pemuda itu membentak dan tiba-tiba mengibaskan ujung lengan bajunya. Keledai bau, cukuplah. Hosyo itu terbanting dan berteriak terlempar. Ujung kebutan lengan baju itu mengenai pundaknya dan ia merasa bagai disambar petir, demikian kaget hingga ia menjerit. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun dan pucat melihat baju pundaknya hangus, kulitnya melepuh dan hitam kebiruan maka sadarlah hosyo ini bahwa lawan yang dihadapi bukanlah tandingan. Dan si banci itu terkekeh. Bagaimana, ingin lagi? Kau masih tak tahu diri dan berani maju? Hektometer, sekali ini tak ada ampun, jinjimi itu, pergi atau kau mampus? Kakek itu gentar. Dia telah diberi pelajaran cukup dan bahwa tamparan ujung baju tadi menembus kekebalannya. Sebagai orang lihai ia tak mampu menahan pukulan itu, padahal lawan demikian mudah dan gampang mengelak semua pukulan-pukulannya. Maka maklum bahwa ia tak boleh maju lagi, atau lawan benar-benar membuktikan ancamannya maka hosyo ini mengeluh dan melompat pergi, berkelebat meninggalkan kereta. Pangeran, hamba tak dapat menyertai paduka lagi. Harap hati-hati di jalan. Hui Ong ia tersenyum dan mengangguk-angguk. Ia tentu saja telah melihat hasil pertandingan itu dan kagum bukan main kepada teman barunya ini. Tadi, di tengah jalan pemuda itu masuk dan tahu-tahu berada di dalam, duduk dan entah bagaimana caranya menembus dinding kereta. Maka ketika jinjimi itu dikalahkan dengan mudah dan kini hosyo gemuk itu ngeloyor pergi, pucat dan gentar maka pangeran ini tertawa bertepuk tangan. Kiem Hiante, saudara Kiem, sungguh hebat. Kau telah mengalahkan satu di antara lima pengawal bayangan. Haha, mari masuk dan kita lanjutkan perjalanan, Hiante. Tak enak di luar menjadi tontonan belaka. Mari, pemuda itu bergerak dan tahu-tahu telah menyambar pangeran ini, duduk dan menutup pintu kereta. Hwesyo menyebalkan itu telah kuhajar, Ongya, kalau masih berani lagi sungguh mencari mati. Maaf terpaksa kuhajar dia agar tahu diri. Haha, tak apa, justeru aku gembira. Sudahlah tak perlu kita pikirkan lagi dan aku percaya kepadamu. Kereta bergerak dan kini dikusiri. Asen, Sais itu telah berada di tempatnya lagi setelah Jing Jimmy itu pergi. Ia tak berani meninggalkan junjungannya jauh-jauh. Dan ketika kereta akhirnya memasuki istana dan berbelok ke barat menuju ke gedung pangeran ini maka kereta berhenti dan pangeran turun menggandeng lengan tamunya itu. Sikap dan pandang matanya demikian hangat. Sampai di tempatku, marilah. Haha, selamat datang di gedungku. Kiem Hyante. Mari kita ke dalam dan bercakap-cakap di sana. Pengawal dan penjaga pintu terbelalak. Mereka cepat-cepat membungkuk ketika junjungan lewat, mengangkat muka dan terheran-heran oleh datangnya tamu aneh ini, pemuda yang kebanci-bancian namun katanya lihai bukan main. Berita kekalahan Jing Jimmy itu-itu menyebar cepat sekali, tahu-tahu sudah sampai di situ. Dan ketika pangeran membawa tamunya masuk ke dalam dan mereka bercakap-cakap di sana, entah apa yang dipercakapkan karena pangeran tampaknya demikian gembira maka menjelang tengah malam dua orang itu memadamkan lampu dan hoi-ong yang membawa masuk si banci ini ke kamar pribadinya. Orang hanya mendengar desah dan kekeh ditahan, pintu ditutup dan padamlah lampu kamar itu pula. Lalu ketika semuanya menjadi gelap dan orang benar-benar tak tahu apa yang diperbuat dua orang ini maka hari-hari berikut si banci ternyata menjadi sahabat istimewa hui-ongnya, bahkan katanya dijadikan saudara. Angkat! Minus nol! Empat hari sejak peristiwa itu adalah nasib buruk bagi Jing Jimmy itu. Membawa penasaran dan sakit hatinya oleh kekalahan di depan hui-ongnya ternyata diam-diam hosyo ini tak mau sudah. Memang benar ia tak menyatroni lawannya itu lagi, apalagi setelah lawannya itu berada di tempat hui-ongnya, tinggal dan tampaknya bersenang-senang di gedung pangeran ini. Tapi ketika kakek ini tak dapat menahan kekalahannya dan malam itu ia bermaksud menebus malu maka dibawanya Eng Seng Tiong si kutu peniru suara itu. Kau harus membantuku membunuh si keparat ini. Kita sesama rekan, Eng Seng Tiong, jangan biarkan nama pengawal bayangan wancur. Ia sombong, dan terus terang kepandainya amat tinggi. Aku tak berani mengeluarkan semua kepandaianku di waktu berhadapan dengan hui-ongnya itu. Nah, bantu aku dan kita bunuh dia, ajak keluar kota raja. Hektometer, nanti dulu, aku sudah mendengar kekalahanmu itu. Siapa dia sebenarnya, me too. Bagaimana sekarang berada di tempat hui-ongnya dan bahkan menjadi saudara angkat? Apakah tidak berbahaya menghadapi orang ini, terutama bila ditanya pangeran itu? Kita boleh sungkan terhadap hui-ongnya, tapi bukan kepada keparat sombong itu. Ia melakukan sesuatu yang tidak wajar pada ongnya, Seng Tiong, masa begitu kenal sudah diangkat saudara. Aku melihat sesuatu yang tidak beres pada pemuda ini, banci yang menyebalkan itu. Hektometer-hektometer, baiklah, aku juga tertarik. Tapi katakan bahwa semuanya tanggung jawabmu. Aku tak mau mendapat marah hui-ongnya. Bres, aku memikul semua tanggung jawab ini. Kau bawa dia keluar kota raja dan di sana kita bunuh. Begitulah, malam itu Jing Jimmy itu sudah mengambil ancang-ancang. Dia menunggu saat yang baik dan ketika semuanya siap Eng Seng Tiong pun disuruhnya bergerak lebih dulu. Kutub peniru suara itu sudah diberitahu kamar tempat si banci ini, yakni di belakang kamar hui-ongnya tak begitu jauh dari ruang dalam. Eng Seng Tiong geleng-geleng kepala melihat nasib bagus si banci ini, diam-diam juga iri. Namun karena ia tak pernah disakiti dan tak ada dendam atau sakit hati seperti Jing Jimmy itu maka ia tak berbegitu buru-buru atau setegang kawannya. Ia sendiri belum merasakan kelihayan si banci itu namun diam-diam juga penasaran. Kalau temannya kalah maka dapat dibayangkan kepandaian si banci itu, padahal ia dan mincu setingkat. Dan ketika malam itu ia berkelebat dan langsung mengintai dari luar jendela, kentongan sudah dipukul satu kali maka berserilah kakek ini melihat betapa lawan yang diintai meringkuk di atas pembaringan. Eng Seng Tiong menggantolkan sepasang kakinya seperti kelelawar. Hehehe, tampaknya seperti pemuda pemalas. Hektometer, kau agaknya berlebihan memuji anak ini, me too. Lihat ia memeluk guling seperti anak kecil menyusu ibunya. Hehehe, kutoto ia dari sini dan lihat apa reaksinya Eng Seng Tiong tertawa dalam hati dan secepat itu menimpukan sebutir batu hitam. Dari lubang jendela ia dapat melakukan itu dengan mudah. Dan ketika pemuda itu mengeluh dan tersentak seperti orang kaget, menggeliat dan telungkup maka ditendanglah jendela dan kakek itu meluncur masuk. Me too, kau tampaknya ketakutan sangat. Lihatlah, ia begitu mudah kurobohkan, hehehe. Kakek ini gembira dan sudah menginjakan kakinya di lantai kamar. Ia berseri dan tertawa dan melihat betapa mudahnya merobohkan pemuda ini tentu saja ia terkekeh-kekeh. Rekannya itu dianggapnya penakut, berlebihan. Maka ketika ia menyambar dan menarik lawannya itu, baru kali ini berhadapan dengan si Ban Chi maka Eng Seng Tiong memuji kagum karena pemuda itu memiliki ketampanan sekaligus kecantikan yang aneh. Sepasang anting-anting di kedua telinga itu gemerlap ditimpa cahaya lampu. Wajah itu halus dan kewanita-wanitaan dengan Yan Chi, pemerah pipi, sebagaimana layaknya para persolek. Hehehe, anak seperti ini membuat Jing Ji Me Too terbirit-birit. Wah, kau membuat aku hampir tak percaya, Me Too. Kalau aku mau sekarang juga ia dapatku bunuh. Tapi, hektometer kita sudah berjanji. Baiklah ia. Ku bawa keluar dan di sana ku serahkan Eng Seng Tiong tak banyak cakap dan memondong si Ban Chi ini. Ia telah cukup memandangi wajah itu dan yakin lawan tak bergerak lagi. Totokannya mengenai dengan Jitu. Maka ketika ia berkelebat keluar dan Jing Ji Me Too tertegun di pagar tembok, Hewesyo itu menunggu di sana maka kakek ini terkekeh dan langsung keluar kota raja. Me Too, kau kodok gemuk yang penakut sekali. Lihat ia ku bawa dan ku robohkan dengan mudah. Heh, heh, mari keluar sana dan aku tertarik pada perhiasan yang dipakai di kaki dan tangannya ini. Hewesyo itu berkelebat dan mengejar temannya. Di tubuh si Ban Chi ini ternyata bertambah perhiasan lain, gelang-gelang emas yang tentu didapat dari Hui Ongnya. Maka berseri dan girang bahwa lawan begitu mudah dirobohkan, Hewesyo ini melesat ke depan. Maka Jing Ji Me Too berseru agar tak usah keluar pintu gerbang saja. Ia sudah roboh, bagus. Bawa saja ke kuil di sebelah barat itu dan biar aku membunuhnya. Heheh, tak jadi keluar pintu gerbang? Tak usah. Ia sudah di tangan kita, Seng Tiong. Kalau ia belum roboh tentu saja perlu dipancing keluar kota. Tapi kau telah melumpuhkannya, berhenti di kuil tua itu dan kita habisi di situ saja. Eng Seng Tiong tertawa dan berkelebat memasuki kelenteng tua yang dimaksud temannya ini. Jing Ji Me Too menyambar dan Hewesyo itu berada di sebelahnya. Lalu ketika dua orang ini berhenti dan tertawa-tawa, tawanan tampak tetap pingsan maka Hwesyo itu bertanya bagaimana si kutu ini begini mudah merobohkan lawan. Ia tidur, ku timpuk batu hitam. Haha kau terlampau penakut, Me Too. Anak seperti ini tak pantas menjadi orang lihai. Ia lebih tepat seperti anak pemalas putra hartawan. Hektometer, berikan padaku. Aku ingin cepat-cepat membunuhnya. Nanti dulu, ku lepas dulu gelang-gelang perhiasannya ini. Wah, semua barang bagus, kualitas utama. Haha, kau tak boleh mengambilnya, Me Too, ini upahku. Baiklah, baik. Ambil semua itu dan biarkan aku menikmati pembalasanku. Si Hwesyo tak sabar dan melihat temannya melolosi semua barang-barang itu. Hanya sepasang anting-anting di telinga itu agak sukar, Eng Seng Tiong akhirnya melepaskannya. Lalu ketika kakek ini melompat mundur terkekeh menikmati barang-barang rampasannya, Me Too, terbelalak kagum maka Jing Jimmy itu ganti menyambar tawanannya itu melotot geram. Si Ban Chi masih pingsan. Heh, kau serunya penuh gemas. Malam ini kau mampus, bencong sombong. Tapi aku akan menyiksamu perlahan-lahan dan liat betapa sakit hatiku terbalas sempurna Jing Jimmy itu menotok dan mengguratkan kukunya yang panjang ke leher lawan. Ia mengerahkan sinkang dan kuku jarinya menjadi hitam, itulah pengerahan racun yang akan membuat lawan terbakar tubuhnya. Panas dan gatal akan menggigit. Tapi ketika kuku jarinya tak mempan menggores kulit, leher itu tiba-tiba mengeras seperti bajamaka kakek ini terkejut dan tiba-tiba sebelah dari mata pemuda itu terbuka, mengedip. Bibir itu mengejek namun Me Too itu segera menutup lagi. Esih wasyo tersentak dan bergerak mundur. Jing Jimmy itu terkejut dan membelalakan Me Too, apakah pengelihatannya tadi benar atau tidak. Namun ketika tawanan benar-benar pingsan dan ia hilang kagetnya maka wasyo ini meju lagi dan menganggap bahwa pengelihatannya tadi kacau, terkekeh. Ha, kau membuat aku kaget, sialan. Kalau kau berani membuka matamu lagi maka ku coblos biar buta. Hektometer, mana mungkin orang pingsan membuka sebelah matanya wasyo ini geli dan menggerakkan tangannya menggurat lagi. Ia penasaran kukunya tak mampu menggores, jangan-jangan kurang tenaga. Maka ketika ia mengerahkan sinkangnya hingga kuku itu menjadi hitam pekat, sejenis racun ular ulang siap melukai kulit lawan maka ia tertegun dan heran serta tercengang bahwa lagi-lagi ia gagal. Leher itu liat dan atos seperti lempengan baja. Eng Seng Tiong serunya gemas memanggil temannya itu. Apa yang kau lakukan pada jahanam ini hingga kuku-ku tak mampu menggurat? Hehe, kenapa berteriak-teriak si kutu menoleh? Aku tak melakukan apa-apa kecuali menotoknya pingsan, me too. Jangan-jangan kau kehabisan tenaga setelah semalam bersenang-senang dengan kekasihmu. Keparat, atau mungkin kekuatan jariku lembek. Biar ku coba jing-jimi itu heran dan mengeperetkan jarinya ke dinding tembok, terdengar suara mendesis dan ternyata tembok itu retak, hangus dan hitam. Lalu ketika dia terbelalak dan berseru penasaran maka ia pun menghunjamkan kelima jarinya ke leher si banci itu. Plak! Si Hwasyo berteriak. Kali ini ada tenaga tolak besar yang membuat kelima kukunya mental. Tenaga. Tolak itu mengingatkannya pada peristiwa ketika ia ditangkis si banci ini, empat hari lalu. Dan ketika Eng Seng Tiong juga terkejut dan menyimpan gelang rampasannya, terbelalak melihat Hwasyo itu terhuyung makawut. Pemuda itu bangkit duduk dan terkekeh, merdu dan nyaring. Persis wanita. Hei hei, keledai gundul tak tahu diri. Hektometer, aku tak mau mengampunimu lagi, Jing Jimmy Tu, berani benar kau hendak membunuhku. Majulah, tiga jurus kau roboh. Jing Jimmy Tu kaget bukan main. Sadarlah ia sekarang bahwa kejadian tadi bukanlah mimpi, yakni ketika ia melihat sebelah mata pemuda ini bergerak. Ia benar-benar melihat mata pemuda itu dibuka namun ditutup lagi. Sesungguhnya ia dipermainkan. Dan kaget serta gentar juga ngeri, Hwasyo ini mundur dengan muka pucat adalah Eng Seng Tiong justeru bergerak ke depan maju terkekeh, melihat rekannya itu demikian ketakutan. Hei hei, ada aku di sini, tak perlu takut. Eh, kita berdua telah berjanji untuk membersih lawanmu ini, Mi Tu, jangan mundur. Ayo maju atau aku yang menangkapnya lagi. Kenapa ia lepas kakek itu menjulurkan lengan dan tahu-tahu kelima jarinya mencengkeram pundak si banci ini. Eng Seng Tiong tak tahu kelihayan lawan dan karena itu memandang rendah. Ia masih tak percaya omongan Mi Tu. Maka ketika ia terkejut tapi segera hilang kagetnya, bergerak dan menyambar pemuda itu kakek ini siap terkekeh mentertawakan rekannya yang dianggapnya begitu. Namun kejadian mengejutkan membuat kutu peniru suara ini terpekik, yakni ketika kelima jarinya sudah mengenai pundak lawan. Tepat sekali bahu atau pundak itu dicengkeram tapi ketika pundak itu seakan bara api, ia tersentak dan melepaskan jarinya. Maka kakek itu terhuyung dan membelalakan mata. Iliah. Jing Jimmy Tu mengerti. Ia melihat telapak yang mengepulkan asap dan wajah kaget si kutu peniru suara itu. Ia tahu apa yang terjadi. Tapi ketika Eng Seng Tiong membentak dan maju menyerang lagi, kali ini menusuk wajah lawan maka si banci mengelak dan tartawa dingin. Eng Seng Tiong, jangan ikut campur urusan ini. Biarkan babi gemuk itu maju. Kakek tinggi kurus ini panasaran. Serangannya luput dan lawan mengejek dengan kata-kata dingin, ia marah dan maju lagi. Dan ketika kakinya bergerak cepat dan ia bertubi-tubi menusuk dan mencengkeram, bahkan kakinya melakukan tendangan mencuat dari bawah ke atas maka kutu peniru suara ini terkejut ketika lawan tiba-tiba berkelebat lenyap. Eng Seng Tiong, sekali lagi mundurlah. Atau aku melemparmu keluar. Kakek ini memekik. Ia kehilangan lawan namun segera melihat bayangan biru di atas. Ternyata lawannya itu meloncat dan hinggap di belandar kayu, tinggi dari tempat itu. Namun karena ia bukan orang sembarangan dan ilmu meringankan tubuhnya juga hebat maka kutu ini menjejakan kakinya dan mengembangkan kedua tangan bagai burung menyambar, menghantam dari bawah. Turunlah, atau kau mampus. Lawan tertawa dingin. Si bancit tak mengelap namun kali ini ujung kakinya menyambut, pukulan atau hantaman Eng Seng Tiong di papaknya dengan ujung kaki itu. Dan ketika kutu peniru suara itu terbanting dan mencelat ke bawah, bergulingan maka kakek itu pucat berteriak keras. Pukulannya membalik dan dari ujung kaki itu meluncur dua paku hitam yang ditangkisnya buru-buru, gugup. Brett, ujung baju kakek ini sobek. Kutu peniru suara mengeluarkan keringat dingin dan lawan melayang ke bawah. Sekali lagi ia berseru agar kakek itu mundur. Tapi ketika kakek ini meloncat bangun dan mencabut senjatanya, ruyung berlekuk delapan maka senjata itu menderu menyambar si banci lagi. Jing Jimmy itu masih terbelalak memandang rekannya. Mampuslah, atau aku merasakan kelihayanmu. Hektometer si banci mengelak dan bergerak sana-sini, langkahnya ringan. Sekali lagi mundur dan jangan ikut campur, engseng tiong. Atau aku menghajarmu. Hajarlah, siapa takut. Kau banci busuk yang merendahkan pengawal bayangan, bocah setan. Kalau aku tak membunuhmu tentu kesombonganmu semakin besar. Wut belar ruyung menghantam lantai sampai berlubang, luput dan menyambar lagi dan si banci tiba-tiba berubah dingin. Telah tiga kali ia memperingatkan kakek ini. Maka ketika ruyung menyambar dasyat dan kali ini menghantam kepalanya. Masih disusul oleh tangan kiri kakek itu yang bergerak ke bawah maka si banci mendengus dan tiba-tiba tangannya menangkap sementara lutut kiri diangkat menerima cengkeraman kakek itu. Engseng tiong mencengkeram bawah pusarnya. Plakduk. Engseng tiong berteriak. Ruyung tertangkap dan secepat itu pula ditarik dan dibetot. Penaga raksasa membuat kakek ini terbawa ke depan. Engseng tiong kaget sekali. Dan ketika ia tak mampu menahan diri sementara cengkeramannya ditangkis lutut. Telapaknya seakan pecah bertemu bagian itu maka kakek ini menjerit dan ruyungnya terampas. Aung dah. Engseng tiong bergulingan dan meringis kesakitan. Ia memegangi telapaknya yang seakan pecah-pecah itu, kiut-miut dan meloncat bangun sampai jatuh lagi. Namun ketika ia berdiri lagi dan bercat memandang lawan ruyung itu ditekuk dan patah-patah maka teringatlah kakek akan temannya yang sama sekali belum bergerak, menoleh dan mendesis. Mitu, kau jahannam keparat. Masa menonton saja dan berdiri di situ. Ayo hadapi banci ini dan kita keroyok dia, atau aku meninggalkanmu. Hwasyo gemuk itu berubah. Sesungguhnya ia ingin tahu berapa lamarkannya ini mampu bertahan. Ia melihat gerakan cepat si banci itu, juga sinkangnya yang kuat yang membuat rekannya berkali-kali menjerit. Tapi mendengar bentakan itu dan Eng Seng Tiong akan meninggalkannya kalau tak mau maju, ia berkelebat dan mengibaskan ujung lengan baju. Maka Hwasyo ini berseru menerjang lawan, mencoba membesarkan hati sendiri karena toh tak sendirian di situ. Baik, maju dan keroyok si sombong Seng Tiong. Aku menonton karena mencoba mencari kelemahannya. Ayo, sekarang kita berdua. Kutub peniru suara itu mendengus. Ia sudah kehilangan senjatanya namun bukan berarti kehilangan keberanian. Mereka masih berdua di situ. Maka ketika rekannya bergerak dan ia masih penasaran dan marah oleh kekalahannya tadi tiba-tiba kakek ini meloncat lagi dan gerak kakinya yang gesit maju mundur sudah diiringi kedua lengannya yang menyambar-nyambar. Pukulan-pukulan sinkang meluncur dari tangannya. Bagus, kau hampir membuat aku marah, Mitu, tapi sekarang sikapmu benar. Robohkan banci ini dan jangan biarkan ia menghina kita. Dua orang itu berkelebatan dan pukulan serta tamparan silih berganti. Jingji Mitu telah mengeluarkan ilmunya seribu tangan itu dan Hoesyo ini masih menambai, dengan kedua lengan bajunya yang lebar gerombiongan. Ujung lengan baju itu juga meledak-ledak dan kepala seekor kerbau pun bakal wancur. Tapi ketika lawan mengelaksana sini dan masih tertawa dingin, seakan serangan-serangan dua orang itu tak ada artinya maka pemuda baju biru ini berseru, mencabut kipasnya. Mitu, kau babi gemuk yang tak tahu diri. Kalau sekarang aku tak membuatmu cedraka selamanya bakal mengganggu aku. Nah, terimalah ini dan lihat tangan seribu muku hancurkan, plak-plak kipas bergerak dan tahu-tahu menyambut seribu tangan si Hoesyo gemuk, meledak dan mengeluarkan suara keras dan Jingji Mitu terlambat menarik mundur. Ia sudah berkali-kali merasakan tenaga yang hebat dan kali itu pun tak mau beradu keras, hendak menarik namun kipas mengurung jalan keluarnya. Maka ketika lengannya beradu jari-jari kipas dan dari situ meluncur tenaga panas yang membuat lengannya seakan terbakar, kipas membeset dan menetak kuat tahu-tahu sepasang lengan Hoesyo ini putus sebatas siku, bagai dibabat pedang. Aduh! Teriakan itu membuat temannya terkejut. Eng Seng Tiong juga sedang melakukan serangan dengan pukulan bertubi-tubi, kebetulan dari belakang hingga mampu membokong. Tapi ketika punggung lawan dihantam dan ia terpekik, tangannya tak dapat ditarik maka lengketlah sepasang tangan kakek itu bagai kena getah. Hei! Namun secepat itu si banci membalik. Ia telah meroboh keranjing Jimmy itu dan kini tinggal Eng Seng Tiong seorang. Kakek tinggi kurus itu sedang terkejut. Maka ketika ia membalik dan ujung kakinya menyambar bawah pusar, kedua lengan bergerak untuk menangkap dan melempar kakek itu tak ayah lagi. Kutub peniru suara ini terbanting dan menjerit pucat. Beluk! Eng Seng Tiong terguling-guling dan sejenak tak mampu bangkit berdiri. Jangankan berdiri, duduk saja tak mampu. Tapi ketika kakek itu berhenti menabrak dinding dan mengeluh dengan kepala berputar, jerih dan ngeri maka di sana roboh dan pingsan. Dua sikunya berubah kehitaman dengan darah kental kehitaman pula. Si banci tertawa dan mengejek di depan kutub peniru suara ini. Nah, katanya, berani kau maju lagi, Eng Seng Tiong. Atau kuampuni dan pergi serta bawa ke ledai gundul ini. Kakek itu tentu saja mengangguk. Setelah ia dikalahkan begitu pasti dan lawan tak melukainya seperti rekannya kontan si kutub peniru suara ini girang. Tadinya ia sudah gentar menghadapi lawan, takut pembalasan atau hukuman yang tentu mengerikan. Tapi dibebaskan dan disuruh pergi membuat ia akhirnya melompat bangun, girang. Terima kasih, serunya. Kau baik, anak muda. Dan maafkan aku yang hanya ikut-ikutan saja. Hektometer, aku tahu. Kalau tidak tak mungkinkah selamat, Eng Seng Tiong. Pergilah dan bawa ke ledai gundul itu. Eng Seng Tiong tak menunggu kedua kalinya lagi. Ia menyambar dan berkelebat pergi membawa rekannya itu. Jing Jimmy itu luka parah. Dan ketika si banci itu tertawa dan mengeluarkan suaranya dari hidung maka ia pun lenyap melalui pintu lain. Habiskah persoalan ini disitu saja? Kalau tak ada tiga orang lain dari lima pengawal bayangan mungkin persoalan itu memang habis. Akan tetapi lukannya Hwasio ini diketahui siang buang tai SWE, sepasang datu kembar, dan Xiaohun Moli, iblis bertina pembetut Sukma, tiga rekan Hwasio itu yang tentu saja tak tinggal diam. Jing Jimmy itu akhirnya susah payah ditolong mereka dan tiga orang ini kaget melihat racun di siku yang buntung itu, racun amat ganas dari sejenis ular ulang. Maka ketika mereka menolong Hwasio itu dan tiga orang menggabungkan Sinkang untuk mengusir sisa racun maka Jing Jimmy itu menangis membuka mata. Sepasang sikunya dibalut dan Hwasio ini mengeluh tak mempunyai tangan lagi, terseduh-seduh. Keparat, aduh, jahanam keparat. Oha, kenapa kau tak membiarkan aku mati, Eng Seng Tiong? Kenapa kau membiarkan aku hidup? Kau sahabat tak kenal belas kasihan yang senang melihat aku hidup menderita. Hektometer, tenanglah, jangan memaki-maki teman sendiri, Xiaohun Moli berkata dan melepaskan tangannya dari pundak Hwasio itu. Jing Jimmy itu telah sadar dan mereka bertiga mandi keringat. Bukan luka di siku itu yang berat diatasi melainkan darah hitam kental yang terkena racun itu. Mereka bertanya apa yang membacok lengan Hwasio itu dan dijawab bahwa Jing Jimmy itu dikeperas sebatang kipas. Eng Seng Tiong melihat itu dan menceritakan penyebabnya. Dan ketika mereka tertegun hanya dengan sebatang kipas rekan mereka dikutungi, dan kipas itu mengandung racun maka dianggiam mereka kaget dan ingin tahu siapakah si banci yang lihai namun kejam itu. Kami mendengar tentang dirinya, namun kami acuh. Tak kami sangka kalau Jing Jimmy itu mencari perkara, Eng Seng Tiong. Dan meskipun ini urusan pribadi namun kalau dia menyinggung-nyinggung lima pengawal bayangan maka sama saja dengan menantang kita. Ini tak boleh dibiarkan. Meskipun ia diangkat saudara oleh Wiong ya namun kami tak perlu takut. Jing Jimmy itu telah menjadi bagian dari kita. Benar, dan sombong sekali anak itu. Hektometer apa katanya Eng Seng Tiong? Sampai sejauh mana ia menghina kita. Satu di antara Datuk Kembar bertanya. Ia adalah kakek hitam bermata bulat, hidungnya besar dan ada tahilalat di situ. Inilah orang kedua dari siang buang tai SWE itu, ahli luakeh dan kedua kakinya yang pendek buntek mahir mainkan bankin kang, tenaga selaksak hati. Sekali ia menancapkan kaki gajah pun tak mampu mendorong apalagi manusia. Dan karena ia tak sesabar kakaknya yang suka mengangguk-angguk. Siang buang tai SWE yang satu ini memang agak berangasan maka cerita si kutu pendiru suara itu membangkitkan rasa marahnya. Eng Seng Tiong membumbui cerita agar tak disangka kelewat takut. Hektometer, ia lebih banyak mengejek Jing Jimmy Tu ini, bukan kita berempat. Tapi ketika ia merobohkan Jing Jimmy Tu dan aku terpaksa berhenti menolong rekan maka ku dengar ia mengejek kita sebagai pengawal bayangan yang kepandainya tak seberapa. Dan kabarnya ia menghina kita di depan huyong ya bahwa kita orang-orang tak berverguna yang bisanya meminta upah melulu. Kepandainya memang hebat tapi kalau mi. Chu ini tak luka parah tentu aku akan mencobanya habis-habisan dan ku jajal sampai di mana keliayanya itu bagaimana sampai terluka, bukankah kau mengeroyuknya? Nanti dulu. Jing Jimmy Tu ini melabrak tanpa perhitungan, Xiao Hun Mo Li. Ia langsung terjang begitu saja tanpa mau menunggu aku. Aku menyambar tapi terlambat, kipas itu menangkis dan ku dengar jeritan rekan kita ini. Ia roboh dan segera ku hentikan serangan, mau nolong dia dulu. Xiao Hun Mo Li mengangguk-angguk. Nenek berwajah dingin ini bersinar-sinar dengan mat marah. Ia tak tahu bahwa Eng Seng Tiong telah membual, yakni tak menceritakan kekalahan sendiri dan menceritakan seolah ia meninggalkan pertempuran untuk menolong temannya itu. Dan ketika siang buang tai SWE juga mengangguk-angguk dan merasa marah, nama mereka bisa direndahkan kalau tidak berbuat sesuatu. Maka Hwasio itu sadar dan menangis menahan sakit serta dendam tak terbalaskan, tentu saja tak mendengar kata-kata rekannya tadi, yang menyalahkan dirinya. Hektometer, kau gegabah menjalankan itu tanpa kami, Jing Jimmy Tu, tapi kau selamat telah kami buang racunnya. Tenanglah, kami di sini membalaskan sakit hatimu. Dia, uhaha, keparat jahannam itu, uhaha aku tak dapat menandinginya, Molly. Tapi kalau eng seng, Tiong ini mau membantuku sungguh-sungguh mungkin aku tak perlu kehilangan tanganku. Sekarang aku cacat, kutu busuk ini tak bisa diharap. Hektometer, aku menolongmu sampai sini. Kalau tak ada aku apakah dirimu masih hidup, Jing Jimmy Tu? Susah payahku bawa kau lari tapi sekarang enak saja kau memaki-maki aku. Apa artinya ini? Sudahlah, siang buang tai SWM lerai, bangkit berdiri. Kami telah mengerahkan sinkang untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu, me too. Kalau seng, Tiong tok membawamu ke sini mungkin kau mati. Tak perlu bertengkar sesama teman karena seng, Tiong sudah menolongmu. Tapi aku cacat, jahannam itu membuntungiku. Masih untung, kau tetap hidup. Hektometer, tak perlu mencari-cari kesalahan orang lain, me too. Kau pun salah karena gegabah tak membawa serta kami. Kalau kami berempat tentu lain, tapi kau sendiri, hanya ditemani eng seng Tiong ini. Hewesio itu terseduh-seduh. Ia bangun duduk namun berteriak, nyeri disiku menggigit. Dan ketika Siohun mendudukannya dan menyuruhnya tenang, maka nenek itu berkata bahwa mereka akan membuat perhitungan. Ia telah menyinggung-nyinggung pengawal bayangan, berarti menantang kami pula. Tenanglah di sini dan biar kami balas. Hewesio itu menghentikan tangis. Ia membelalakan metu namun pandangannya berseri, ternyata Siohun Moli dan rekan-rekannya ini tak tinggal diam. Maka ketika ia menjadi girang namun merintih kesakitan, luka itu lagi-lagi mengganggu maka yang dapat dilakukan hanya mengangguk dan mendesis. Terima kasih, kalian sahabat yang tahu kesusahan orang, Moli. Tapi hati-hatilah karena ia benar-benar lihai. Kami bukan anak kecil, nenek itu mendengus. Kami membelamu semata menyelamatkan diri kami juga, me too. Kalau bocah itu meraja lelah di sini kedudukan kami tentu terancam. Kau tak perlu berterima kasih karena ini menyangkut kepentingan kami juga. Eng Seng Tiong menyeringai. Sebagai tokoh-tokoh yang dipuja dan diandalkan istana tentu saja kedudukan mereka bisa goyah kalau si banci itu didiamkan. Sepak terjangnya bisa membahayakan mereka paling tidak membuat goyah. Mereka yang sudah terbiasa hidup tenang bisa terancam. Maka ketika si Yohun Moli berkata seperti itu sementara temannya tertegun, kaget dan kecewa maka kakek tinggi kurus ini terkekeh. Me too, kau dan kita di sini bukanlah orang-orang yang dianggap bersih oleh beberapa kalangan. Lihat sepak terjangmu sendiri, juga kebiasaan jelek kita di luar. Adakah terima kasih dan rasa sesal? Haha, tak ada, sobat. Sudahlah tak perlu kecewa kata-kata si Yohun karena kita sesungguhnya membela kepentingan kita sendiri. Hwesio itu menarik napas dalam. Mukanya masih kecewa namun ia mengangguk-angguk, begitulah sesungguhnya mereka. Maka ketika malam itu Si Yohun Moli dan Siang Buangtai SWE hendak membuat perhitungan, terutama untuk mempertahankan kedudukan yang sudah mapan mendajak keesokannya mereka semua mendapat undangan dari si banci itu, lewat kurir Huyong Jaya. Tak usah mencari aku secara sembunyi-sembunyi, datang dan temui aku di taman Huyongnya. Kalian berempat boleh mengeroyoku semua, Si Yohun Moli. Kalau aku roboh itu keberuntungan kalian, Huyong ya tak ada sangkut pautnya. Tapi kalau kalian kalah harap tak mencari persoalan, cukup di sini saja. Silakan datang nanti malam dan aku orang Shimo tak akan lari. Wajah nenek ini merah padam. Surat undangan hampir dirobek akan tetapi orang kedua dari Siang Buangtai SWE merampasnya. Datuk muka hitam ini membaca dan semakin gelap saja, matanya melotot. Tapi ketika kakaknya meminta dan mengangguk-angguk, kakek ini ternyata lebih tenang maka dia berkata, Orang ini benar-benar berani, berarti kepandainya tentu hebat. Hektometer, justru kita harus waspada akan tantangannya ini, Sute. Tak sembarang orang berani menantang kita kalau tidak benar-benar merasa yakin. Sudahlah nanti malam kita datang dan langsung menuju taman. Persiapkan tenaga kita Eng Seng Tiong mengangguk-angguk Hanya dialah ini tahu benar kelihayan si banci itu, juga me too. Tapi karena wasyo itu terluka dan tentu tak dapat datang, Ia heran bagaimana si banci itu tahu maksud mereka maka kakek tinggi kurus ini mengangguk-angguk Namun damdiam hatinya bergebar. Hektometer, sombong bukan main, tapi betul-betul berani, Kau mungkin dapat mengalahkan aku dan min too, anak muda. Tapi menghadapi empat orang sekaligus agaknya terlalu sombong, nekat. Lihat saja malam nanti mampukah kau menyelamatkan diri. Ternyata kutu peniru suara ini masih ragu. Ia memang telah membuktikan bahwa dikeroyok dua lawannya itu masih menang. Tapi menghadapi siang buang tai SWE dan siohun moli? Ah, rasanya terlalu congkak. Maka ketika ia menggumam sendirian namun malam itu dilewatkannya dengan penuh tegang Akhirnya masing-masing berkelebat sendiri meninggalkan pertemuan. Eng Seng Tiong mencari akal bagaimana nanti, Siapa yang akan diikuti nenek itu ataukah siang buang tai SWE? Dan ketika ia tentu saja mendekati dua kakek kembar ini, Bukan siang hun moli yang hanya sendiri. Maka malam itu ia bergerak di belakang kakak beradik ini, Begitu melihat mereka berkelebat keluar kamar. Hehehe, sudah ku tunggu. Mari bersama, siang buang tai SWE. Mana siang hun moli nenek berangasan itu? Dua kakek kembar ini tertawa. Mereka tak menyangka diintai kutu peniru suara ini yang tahu-tahu menyusul ketika mereka berkelebat, Agaknya memang sudah ditunggu. Tapi kakek pertama yang berpembawaan tenang diam saja, Tidak seperti adiknya yang langsung menegur. Heh, ada apa menunggu kami? Takutkah kau sendirian, Eng Seng Tiong? Masa seperti anak kecil yang menunggu ibunya? Hehehe, bukan begitu. Aku merasa lebih tenang kalau bersama kalian di sini, Mencari nenek itu tapi tak ketemu. Bukankah lebih baik berhati-hati daripada gegabah dan main serobot dulu? Hektometer, Mari, dan mungkin siang hun moli sudah ada di sana. Kakek itu terkekeh. Tentu saja dua temannya tak tahu bahwa sesungguhnya ia gentar menghadapi si banci itu. Setelah jeng jimi itu maka dialah satu-satunya yang sudah merasakan. Kutub peniru suara ini tak berani main cepat agar tak celaka diri sendiri. Maka ketika ia berkelebat dan mengikuti dua temannya ini, Sengaja di belakang untuk berlindung maka benar saja siang hun moli ada di sana, Duduk dan berkutat dengan si banci yang minum arak membelakanginya. Hai it nenek itu berseru keras mencabut dua telunjuknya, tegang, dijepit sepasang cawan di tangan si banci yang memberikan punggung, Tertawa dan rupanya diserang secara gelap tapi cepat menangkis. Siang buang tai SW terkejut dan membelalakan Matt melihat ini dan tentu saja berhenti. Mereka telah melompati tembok pagar dan kini berada di taman itu, melihat sebuah meja bundar dipersiapkan dan beberapa botol arak. Agaknya si banci sedang minum arak ketika tahu-tahu diserang nenek itu, Menangkis dan membuat siang hun moli terkejut karena tak mampu menarik dua telunjuknya lagi. Cawan itu demikian kuat mencengkram. Tapi ketika nenek itu membentak dan mengibaskan rambutnya yang panjang, Si banci tertawa dan memutar tubuh tahu-tahu jepitan dilepas dan siang hun moli yang membetot jarinya terjengkang ke belakang. Haha, kebiasan buruk dari orang-orang yang suka berbuat kecurangan. Eh, kau kuundang baik-baik kesini untuk bertanding secara ksatia, Siang hun bukan segala macam kecurangan yang tak patut kau. Lakukan. Temanmu yang lain sudah datang, Pergi dan duduklah baik-baik dan cari kursimu yang enak. Nenek itu bergulingan meloncat bangun. Ia melengking dan merah padam dan malu sekali akan kekalahannya itu. Ia memang datang lebih dulu dan menyerang secara gelap, Menusuk tengkuk lawan yang duduk menikmati arak. Tapi ketika dua jarinya tahu-tahu ditangkis dan ditangkap sepasang cawan, Terjepit dan tak mampu dilepaskan maka nenek ini kaget sekali dan kesudahannya ia terjengkang bergulingan ketika lawannya itu melepaskan cawannya tepat di saat teman-temannya datang. Haha, duduklah, selamat malam. Aku kesunyian dan sengaja mengundang kalian. Hektometer, duduk dan pilih kursi kalian masing-masing, siang buang tai SWE. Selamat datang dan kita hangati tubuh dengan arak. Dua kakek kembar terbelalak. Sekarang mereka berhadapan dengan pemuda yang diceritakan eng seng tiong ini, Pemuda aneh yang lebih tepat disebut banci daripada wanita atau pria. Anting-anting di sepasang telinga itu bergoyang dan kalau saja dadanya membusung tentu orang akan menyangka wanita daripada pria. Pemuda kewanita-wanitaan ini aneh sekali, suaranya merdu namun sesekali serak basah, mirip pria yang pita suaranya rusak. Tapi melihat betapa rekan mereka terjengkang bergulingan, cepat dan cerdik sekali pemuda itu menghindari sambaran cambuk siohun mo'limaka. Datuk pertama, yang lebih tenang dan penyabar itu kagum dan memuji, Tidak seperti adiknya yang tiba-tiba bergerak ke depan dan langsung membungkukan tubuhnya seperti seekor banteng siap menanduk. Heh, kau kiranya anak muda yang sombong dan telah meluka jing-jim itu-itu. Bagus, undanganmu jantan dan ksatia, anak muda. Tapi kami lima pengawal bayangan tak dapat menerima perbuatanmu ini. Terimalah pepukulanku dan coba kulihat tenagamu. Kakek itu sudah bergerak dan mendorongkan kedua tangannya. Dari kedua tangannya itu bersiut tangin dingin dan kaki yang menancap kokoh terisi penuh tenaga banteng-keng. Kalau kakek ini sudah bergerak seperti ini biasanya seekor gajah pun bakal terjengkang, paling tidak terdorong dan terhuyung-huyung. Tapi ketika si banci itu tertawa aneh dan mengebutkan lengan bajunya maka kakek itu yang terdorong dan terhuyung-huyung. Plak! Kakek ini terkejut dan kaget sekali. Dorongan kedua tangannya bertemu tenaga yang amat dasyat dari kebutan lengan baju, begitu dasyat hingga ia tak mampu bertahan. Kaki yang penuh terisi ban kinkeng terseret, tanah di tempat itu tergores semet terlebih. Dan ketika ia pucat membelalakan mata, hampir tak percaya maka lawannya itu bangkit melambaikan tangan sambil tertawa. Duduklah, silakan semua duduk. Kita dapat bercakap-cakap sambil duduk. Bukan hanya si yang buang tai SWI yang kaget. Si Ohun Moli dan juga Eng Seng Tiong berteriak tertahan ketika tubuh mereka tiba-tiba tertarik ke depan oleh lambayan tangan itu. Penaga sedot luar biasa menyambar mereka, mendorong dan tanpa ampun lagi keempatnya tiba-tiba roboh di kursi. Dan ketika semua tersentak namun si ban cik itu terkekeh, duduk dan menghadapi mereka semua maka ia mengangkat satu di antara botol arak berseru nyaring. Kalian berempat telah datang ke sini, bagus. Sebelum menginjak acara puncak mari menghangatkan tubuh dulu dengan secawan arak. Terimalah empat cawan tiba-tiba beterbangan. Cepat dan luar biasa si ban cik ini telah menjentikan kukunya ke arah cawan-cawan di atas meja, memberikannya kepada tamu-tamunya dan Eng Seng Tiong serta yang lain-lain tentu saja kaget sekali. Kalau mereka tidak menangkap tentu cawan akan menghantam hidung, begitu cepat benda itu menyambar. Dan ketika mereka bergerak dan masing-masing menangkap cepat, terdorong dan kursi berderit ke belakang maka sadarlah mereka bahwa semacam ujian Seng Kang telah berjalan. Plak-plak-plak-plak empat orang itu menangkap cepat dan masing-masing berseru tertahan. Cawan yang di tangan membuat telapak pedas dan hampir mereka menjerit. Telapak itu seakan dibeset. Tapi ketika mereka mengerahkan Seng Kang dan Pucat memandang si ban cik, lawan telah mendemonstrasikan kepandainya maka botol arak dibuka dan, bagai tukang sulap saja botol itu dilempar ke atas dan isinya meluncur turun diterima cawan kecil. Tangan kiri si ban cik bergerak dan botol itu berhenti di udara, seakan ditahan. Nah, sekarang kita mulai minum. Aku tuan rumah, biar aku dulu, lalu kalian dan jaga jangan sampai arak tumpah bagai di sihir botol melesat ke kiri. Cawan telah penuh tapi karena masih terus mengucur maka giliran si Ohun Moli mendapat bagian. Nenek itu terkejut karena botol arak menyambar cepat, kalau ia tak menghentikan gerakannya tentu menyambar muka. Maka ketika ia membentak dan tangan lain menampar perlahan, botol berhenti dan arak mengucur cawannya maka botol berpindah ke arah siang buang tai SWE untuk kemudian berhenti di depan si kutu peniru suara. Semua terkejut dan berseru keras melakukan seperti apa yang dilakukan si Ohun Moli dan hanya dengan susah payah mereka mampu mengisi cawan, hanya Eng Seng Tiong yang munkrat sedikit. Itu pun karena kakek tinggi kurus ini terlanjur gugut dan gentar menghadapi lawannya. Dan ketika kakek itu mengebutkan botol arak yang kembali ketuanya, jatuh dan habis isinya maka si Banci terkekeh-kekeh memandangi orang-orang itu. Hei hei, hei hei hei. Kalian berhasil menuangkan arak sendiri, Si Ohun Moli. Bagus. Maaf tindakan ku barangkali tak berkenan di hati kalian tapi mari minum. Ini permulaan kita berkenalan. Si Ohun Moli dan Siang Buang Tai SWE Merah Padam. Mereka hampir gagal menuangkan arak dengan tamparan sinkang mereka, botol meluncur begitu cepat seakan dituntun tangan setan saja. Tapi ketika pemuda itu minum dan menggelogo isinya, habis sementara mereka diam saja maka si Banci itu tertegur dan berseru. Eh, kenapa tak mau minum? Apakah kalian takut? Hektometer nenek itu mengebrak meja, bangkit berdiri. Kami datang bukan untuk menerima arakmu, orang Shimo, melainkan bertanding dan menghajarmu. Kau sombong menantang kami, untuk apa minum arak kalau sifatnya hanya bersenang-senang. Hehehe, hei hei kau betul, tapi keliru. Hektometer, ini pun pertandingan yang sudah mulai berjalan. Siaw. Hun Moli. Siapa mengajakmu bersenang-senang dengan nenek buruk sepertimu itu? Lihat arakmu apa yang terjadi? Nenek itu terkejut. Ia memandang dan kaget serta mundur berseru tertahan. Araknya berbuih, warnanya yang kekuningan sudah berubah hitam. Lalu ketika ia tertegun dan yang lain kaget, semuanya juga begitu maka Eng Seng Tiong dan Siang Wang Tai S.W.E. sudah membuang araknya yang mengandung racun. Keparat orang kedua dari Siang Wang Tai S.W.E. berseru. Apa yang kau lakukan ini, bocah busuk? Kau meracun kami. Kau curang. Hehehe, ini pertandingan. Kalian datang bukan untuk bersenang-senang. Siapa curang kalau aku sendiri minum arak yang sama, Siang Wang Tai S.W.E.? Lihat aku memuntahkan arakku protsi banci. Mengeluarkan suara aneh dan arak di dalam perut tiba-tiba menyembur keluar. Arak itu juga mendidih dan berwarna hitam. Jelas arak beracun. Lalu ketika semua tertegun dan membelalakan mata, maka pemuda itu bangkit berdiri menepuk pinggiran meja. Lihat, siapa berbuat curang. Bukankah arak yang kuminum sama? Hektometer, kalian bermaksud membalaskan sakit hati Siang Hun dan aku tak menunggu tantangan kalian. Aku mengundang kalian, Ksatria. Ini juga adu kepandayan karena siapa di antara kalian berani menelan racun. Empat orang itu tertegun. Barulah mereka sadar bahwa pertandingan sesungguhnya telah dimulai. Lawan telah mengajak menelan racun. Tapi bergidik bahwa racun itu bukan racun biasa, tanah yang tersiram segera terbakar dan hangus maka Siang Hun Moli dan lain-lain ngeri. Bagaimana, siapa berani? Mari minum secawan lagi dan kita sama-sama melihat siapa yang roboh. Siang Hun Moli akhirnya marah. Ia membentak dan maju lagi menuangkan arak. Dengan sinkangnya ia dapat menahan racun di perut, nanti dimuntahkan lagi seperti apa yang telah diperlihatkan si banci itu. Dan karena ia merasa mampu dan kini tak ragu menenggak arak itu maka nenek ini berseru pada ketiga temannya. Seng Tiong, Siang Buang Tai SWE, agaknya kita bukan orang-orang penakut yang harus jerih menelan racun. Ayo perlihatkan kepada lawan bahwa kita lima pengawal bayangan tak hanya pandai menerima gaji buta. Siang Buang Tai SWE akhirnya mengangguk. Mereka juga telah berpikir seperti nenek itu dan akan menahan racun di perut. Dengan mengerahkan sinkang mereka dapat melakukan itu. Maka ketika nenek itu menenggak habis sementara mereka juga bergerak dan meminum secawan, hanya Eng Seng Tiong yang tampak keragu dan pucat mukanya maka si banci itu terkekeh. Hei hei, yang tiga sudah minum. Kau, hayo, Eng Seng Tiong, minum juga kalau berani. Kakek itu masih ragu. Tapi ketika Siang Hun Moli membentak padanya dan mengingatkannya akan bualannya sendiri, betapa ia sesungguhnya tak takut menghadapi lawannya ini maka apa boleh buat kakek tinggi kurus itu menenggak dan sekali telan menghabiskan arak beracun. Glek. Kakek ini merasakan lidahnya panas. Arak itu seperti api yang menyengat tajam, amblas ke perut dan tiba-tiba perut pun mendidih. Arak itu bergolak. Tapi ketika ia mengerahkan Sinkang dan melakukan seperti temannya, menahan atau memaksa racun berhenti di situ maka si banci terkekeh dan duduk lagi, berseri-seri. Bagus, kalian pemberani. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi sampai masing-masing menghabiskan sebotol? Apa? Kau gila siang Hun berseru. Hektometer, tidak. Kalau kalian masih berani menerima tantanganku. Bagaimana, siang Hun Moli? Beranikah kalian berempat minum lagi atau sekarang saja mengaku kalah? Nenek itu bangkit. Namun belum ia melepas marah tiba-tiba siang buang tai SWE, orang pertama dari dua kakek kembar menekan lengannya. Moli, agaknya tak apa kita menerima tantangan aneh ini. Siapa takut segala macam racun? Bagaimana kalau dia selalu minum lebih dulu? Haha, boleh, tentu saja. Aku selalu mendahului kalian, siang buang tai SWE, aku truan rumah. Aku siap lebih dulu minum kemudian kalian mengikuti si banci memotong. Kakek muka hitam itu tersenyum mengejek. Sesungguhnya ia punya maksud dengan kata-katanya itu, yakni bila lawan tak tahan tentu si banci itu roboh. Ia membisiki rekannya tentang ini. Dan ketika nenek itu terbelalak tapi kemudian berseri, Eng Seng Tiong satu-satunya yang terkejut mengerutkan kening maka nenek itu akhirnya terkekeh dan mengangguk. Bagus, boleh juga. Aku menerimamu asal kau lebih dulu niinum hektometer, bagaimana Eng Seng Tiong? Dia tentu ikut begitukah? Aku, hehehe kakek ini tertawa menghilangkan kaget, bingung tapi harus berani menerima tantangan. Kalau Molly menyatakan begitu tentu tak mungkin aku menolak, anak muda. Asal kau minum dulu aku turut belakangan. Tapi sebotol harus habis. Tentu, dan setelah itu kita mengadu kepandayan si Ohun Molly melengking dan tak kuat menahan gusar. Kau cerwet dan banyak omong, bocah sombong. Mulailah dan kami menyusul. Si banci mengangguk-angguk. Dia menyambar botol yang lain dan membuka arak kedua, siap minum. Tapi ketika si yang buang tai SWE berseru mengangkat tangan dan berkata bahwa arak harus bergantian diminum, tak akan membuka yang lain. Kalau pertama belum habis maka si banci tertegun namun si Ohun Molly terkekeh. Ada lima botol di sini, jelas kau telah menyiapkannya. Kalau botol pertama belum habis untuk apa membuka botol kedua? Tidak, kau tak boleh menang sendiri, anak muda. Siapa tahu arak yang kau minum tak ada racunnya. Benar, hehehe. Kita hampir tertipu si Ohun Molly berseru. Kau cerdik dan mengingatkan kita semua, tai SWE. Aku sependapat dan setuju untuk minum apa yang diminum anak muda ini, tak mau botol lain. Hektometer, kalian terlalu curiga, si banci tertawa, akhirnya mengerti. Tak ada kecurangan seperti yang kalian sangka, Molly. Lihat arak ini pun sama beracunnya dengan tadi botol dibuka dan dituangkan isinya, mendidih dan bergolak dan warna pun berubah hitam. Molly terkejut dan membelalakan mata. Dan ketika Eng Seng Tiong meleletkan lidah merasa ngeri, memandangi lima botol arak di atas meja si banci menenggak dan menghabiskan araknya. Semua sama-sama berseru, mari sama-sama minum dan siapa tak kuat boleh menyatakan kalah. Arak habis memasuki perut. Si Ohun Molly menjadi pucat namun ia tak mungkin mundur. Tadi gilirannya setelah si banci, baru berturut-turut siang buang tai SWE dan Eng Seng Tiong itu. Maka ketika nenek ini menerima arak yang sama dan menenggak habis maka sepasang datu kembar juga melakukan itu dan menghabiskan masing-masing secawan arak. Eng Seng Tiong belakangan dan kakek ini mulai gemetar. Apa-apaan ini, masa orang meminum racun. Tapi ketika ia terpaksa menenggak dan perut serasa mendidih, Seng Kang dikerahkan untuk menahan itu maka lawan tertawa merdu dan menenggak cawan ketiga. Yang lain menyusul dan tampaklah pemandangan gila-gilaan itu. Si Ohun Molly merah mukanya sementara siang buang tai SWE menjadi lebih hitam. Eng Seng Tiong pucat dan merah berganti-ganti namun dia terus minum. Tokoh ini tak berani mundur atau tiga temannya bakal memaki-maki. Dan ketika cawan demi cawan digelogok habis, botol kedua dilempar untuk mengambil botol ketiga maka sampai di sini empat orang tokoh itu mulai bergoyang-goyang. Kepala mereka pening sementara isi perut seakan mau pecah. Perut mereka itu seolah gunung yang siap meletus, gemuruh. Haha, siapa tak kuat boleh berhenti, si Ohun Molly. Nyatakan kalah dan tunduk kepada aku. Aku masih kuat si nenek membentak. Minumlah lagi, anak sombong. Mungkin kali ini kau roboh. Siang buang tai SWE diam-diam kagum. Mereka terbelalak melihat betapa lawan sama sekali agaknya tak terpengaruh. Wajah si Ban Chi itu sehat-sehat saja padahal mereka semakin hitam. Mata pun berkunang-kunang dan tubuh seakan tak tetap lagi. Gila. Dan ketika botol keempat dibuka dan kutu peniru suara pucat pasi, tiga temannya mulai terhuyung dan ia merasa pening. Maka kakek ini berseru keras dan tiba-tiba memuntahkan semua isi perutnya. Aku tak mau meneruskan lagi, lawan kita ini gila. Huak arak menyembur dan keluar dari perut. Si kutu peniru suara ini. Ia telah menahan racun cukup lama namun hawa panas dan mendidih itu tak kuat ditahannya lagi. Kepala pun pening dan bumi rasanya berputar. Dan ketika kakek itu menyemburkan araknya sementara tiga temannya kaget, mereka sesungguhnya juga tak kuat. Maka orang kedua dari Siang Buang Tai SWE tiba-tiba juga memuntahkan arak beracunnya disusul oleh Siang Hun Moli dan kakaknya. Hua Ak Proot. Ledakan terakhir ini adalah bunyi kentut yang amat nyaring. Orang pertama dari Siang Buang Tai SWE itu kiranya mengeluarkan arak dengan keraneh, melalui bawah perutnya dan terciumlah bau busuk dan anjir. Bau ini adalah bau warak bercampur kentut, tak keruan rasanya. Dan ketika Si Banci terkekeh-kekeh melihat empat orang itu muntah-muntah, mereka terhuyung dan jatuh terduduk. Maka ia meneruskan minumnya dan botol itu ditenggaknya sendirian, habis dan diambilnya botol kelima lalu diminum sekaligus. Dan ketika ia terbahak-bahak dan bangkit dari kursinya maka Eng Seng Tiong kaget sekali karena celana dan baju Si Banci itu dari pinggang ke bawah basah kuyuk. Sin Ken Pohi, ilmu keringat sakti. Siang Hun Moli dan Siang Buang Tai SWE terbelalak. Mereka tiba-tiba juga melihat itu dan kaget serta pucat. Pantas kalau lawan tak apa-apa karena dengan Sin Ken Pohi itu arak segera menguap, keluar melalui tubuh dalam bentuk keringat sebesar jagung. Dan ketika semua terkejut dan kaget serta mundur, ilmu itu hanya dapat diwarisi oleh seseorang yang sudah hamat tinggi Seng Kangnya maka si Banci berkelebat dan tiba-tiba empat orang itu ditotoknya roboh. Gerakannya cepat dan luar biasa. Haha, benar. Matamu awas, Eng Seng Tiong. Aku tak jadi membunuhmu untuk kepintaranmu ini tuk-tuk-tuk empat orang itu roboh dan tak sempat mengelak. Mereka hanya melihat bayangan biru. Dan tahu-tahu tertotok. Siang Buang Tai SWE dan Siang Hun Moli tentu saja kaget bukan main. Tapi ketika nenek itu memaki-maki bahwa lawan curang, mereka masih pening oleh pengaruh arak. Maka si Banci berkelebat dan ujung bajunya membebaskan totokan itu. Si nenek dan lain-lain melompat bangun. Ha, masih penasaran? Boleh. Kau tak puas oleh kepandaianku, Siang Hun Moli rupanya ingin benar-benar bertanding secara keras. Majulah, dan aku akan merobohkan kalian tak lebih dari 20 jurus. Siang Buang Tai SWE dan nenek itu kaget sekali. Mereka tak menyangka sementara si kutu peniru suara sudah maklum. Tokoh tinggi kurus ini memang sebelumnya jerih. Maka ketika tiga temannya melompat bangun dan menampar kepala menghilangkan sisa pening, pengaruh arak akhirnya lenyap. Maka nenek itu tiba-tiba memekik dan menerjang. Bocah sombong, kau liai tapi jahat, curang. Siapa mengira kau mengeluarkan arakmu melalui keringat? Hehehe, kau nenek tak tahu diri. Justeru itu harus membuat matamu terbuka, Siang Hun Moli, bahwa kepandaianku masih jauh di atas kalian. Robohlah, dan bangun serta serang aku lagi pelak-pelak lengan si. Nenek ditangkis dan nenek itu terjengkang. Ia merasa linu dan kesakitan tapi marah meloncat bangun, Siang Buangtai SWE diteriakinya agar maju membantu. Dan ketika dua kakek kembar itu juga sadar dan mengangguk, sudah waktunya untuk mengadu ilmu silat maka jitai, datuk nomor dua membentak dan menerjang pula, maju berkelebat. To aku, kakak, bocah ini benar-benar sombong. Mari kita bekuk dan robohkan dia warak. Sepasang lengan kakek pendek itu menyambar, mengeluarkan deru angin dasyat hektoci yang alias pukulan gajah hitam. Ini adalah kepandaian khas mereka, gajah pun bisa terpelanting kalau dipukul. Tapi ketika si banci mengelak dan luput, pukulan itu menghantam tanah hingga berlubang maka itai alias seng kakak maju menggempur pula. Anak muda, kau hebat, tapi terimalah pukulan kami des. Pukulan ini juga luput karena lawan. Tiba-tiba berkelebat menghilang. Si banci itu memiliki kecepatan seperti setan, lenyap dan menghilang begitu cepatnya. Dan ketika dua kakek itu terkejut tak tahu lawan di mana mendadak telinga mereka di jauh dan si pemuda terkekeh di belakang mereka. Aku di sini, jangan melihat kemana-mana. Bukan main panasnya dua datuk ini. Mereka bukan orang-orang semelarangan namun berhadapan dengan pemuda baju biru ini mereka seakan anak kecil yang tidak bisa apa-apa. Jitai membentak dan meraung gusar. Dan ketika ia melepas pukulan lagi dan kali ini ditangkis, girang dan berseru keras ternyata diri sendiri yang terpelanting dan terjengkang. Heheh, jangan berkau-kau. Pukulan gajahmu itu tak ada artinya bagiku, siang buang tai SWE. Lihat aku menangkismu des. Jitai terjengkang dan bergulingan. Ia benar-benar kaget tapi seng kakak. Menolong, si Ong Hun Moli juga membentak dan eng seng tiong yang ragu-ragu akhirnya menyerang pula. Kutub peniru suara ini pucat. Dan ketika mereka semua berkelebatan tapi lawan lagi-lagi menghilang, mereka sebagai tokoh-tokoh berkepandaian tinggi tak mampu menangkap bayangannya maka bahu ataupun tak mereka ditepuk lawan. Aku di sini, hei, jangan meleng. Plak-plak tiga orang itu terpelanting dan kaget serta gusar. Siang buang tai SWE akhirnya mengeram dan mengeluarkan sepasang gada mereka, bulat dan kokoh dan lucu melihat kakek-kakek pendek macam mereka mengeluarkan gada seseram itu, panjangnya hampir sama dengan tubuh mereka. Dan ketika dua orang itu bergerak dan gada menderu menyambar kepala, disusul pukulan gajah hitam di tangan kiri maka nenek Si Ong Hun Moli tak mau kalah dan mengibaskan rambutnya yang panjang hitam seperti ular memagut. Plak-plak. Nenek itu terhuyung dan berseru, kecewa. Untuk kesekian kalinya lagi ia dibuat mundur dan terkejut, tenaga lawan membuat rambutnya mental dan kulit kepala pun pedas, rasanya seakan ditarik. Dan ketika Eng Seng Tiong akhirnya mengeluarkan senjatanya pula, sebuah jepitan pencari kutu maka rambutnya dikibas-kibaskan dan ribuan binatang kecil-kecil berhamburan menyambar si banci itu, kelap-kelip ditimpa cahaya lampu. Haha, komplit, bagus sekali. Ah, maju dan keluarkan semua kepandayan kalian, Si Ong Hun Moli, dan hamburkan Si Ong Hun Sanmu, bubuk pembuyar Sukma, bersama kutu-kutu Eng Seng Tiong ini, haha. Nenek itu terkejut. Ia sudah menyerang tapi dikelit dan lawan berseru menyebut bubuk rahasianya itu, Si Ong Hun San yang tak akan dikeluarkan kalau tidak betul-betul terpaksa. Maka ketika lawan mengenal segalanya dan jelas tak memandang mata, semua dianggap enteng maka Hekto Chi yang sepasang datu kemar juga berdentum dan saling pukul sendiri. Dua kakek itu terhuyung mundur. Haha, dan kalian eh. Gunakan gada secara baik dan benar, Siang Buang Tai SWE. Sekali dapat. Menyentuh ujung bajuku saja biarlah ku nyatakan kalah. Dua kakek itu terbakar. Itai yang biasanya tenang dan tidak sepemarah adiknya akhirnya meledak juga. Empat kali senjatanya luput sementara dua kali pukulannya dibuat mental. Ia terdorong dan marah serta kaget. Dan ketika ia menyerang lagi dan adiknya disuruh bergerak dari kiri, ia dari kanan maka kakek itu berseru agar dua temannya yang lain menyerang dari muka dan belakang. Moli biar dari depan, Eng Seng Tiong dari belakang. Keparat, bocah ini benar-benar sombong, JT. Tapi ia lihai. Hati-hati dan jangan sampai terpukul. Seng adik mengangguk dan berseru menuruti omongan Seng kakak. Mereka menyerang dari kiri kanan tapi si banci berkelebat ke atas, lawan menghilang dan saat itu rambut serta jepitan si kutu pendiru suara beradu, tentu saja ramai dan nenek itu memaki-maki. Lalu ketika mereka terhuyung saling pukul sendiri, si banci turun maka kedua lengannya mengibas empat orang itu yang kontan terpelanting lagi, tertawa-tawa. Hei hei, tak becus. Terlalu rendah. Orang macam kalian tak pantas bekerja di istana, si Ong Hun Moli, hanya menggerogoti uang negara saja. Ayo kalian tunduk dan berada di bawah pimpinanku. Keparat, sombong Jahanam. Kau belum membalas dan mengeluarkan kepandayanmu, bocah busuk. Robohkan kami dan buktikan omongan. Hayo berapa jurus pertandingan ini? Ha, ingat aku sekarang. Delapan jurus. Haha, delapan jurus, nenek bau, dan dua belas jurus lagi kalian berempat roboh. Awas si banci berkelit dan membiarkan sepasang gada lewat, menderu dan menghantam tanah lalu disusul pukulan Hekto Chiang. Tangan kiri dua datuk itu menyambar namun dengan telapaknya si banci ini menyambut. Lalu ketika terdengar suara mendesis dan dua orang berteriak, mereka bertemu hawa panas yang membakar tulang maka keduanya menarik serangan dan melempar tubuh bergulingan. Si Ong Hun Moli meledakan rambutnya sementara Eng Seng Tiong menggerakkan jepitan kutunya menusuk ujung hidung lawan. Tapi itu pun tak banyak artinya. Si banci meniup dan jepitan itu melenceng, tepat menangkis rambut si nenek hingga Si Ong Hun Moli memaki-maki. Dan ketika ribuan kutu kembali menyambar namun dihalau kebutan ujung baju maka binatang kecil-kecil itu justru terdorong dan berhamburan di tubuh siang buang tai SWE dan nenek Si Ong Hun Moli. Keparat, kenapa kau arahkan ke sini? Hi, buka matamu baik-baik, Eng Seng Tiong. Masa teman sendiri kau serang? Terkutuk, bukan aku. Bocah ini yang menghembusnya, Moli. Jangan bercuap-cuap karena rambutmu pun mengeluarkan bau tak sedap. Hayo bangun dan serang lagi. Dua orang itu bertikai sendiri. Mereka saling maki dan menyumpah namun siang buang tai SWE membentak. Lawan yang mereka hadapi benar-benar luar biasa. Dan ketika semuanya bangun kembali dan mengeroyok maju, si nenek mulai merogoh si Ong Hun Sanya maka menyambarlah bubuk-bubuk halus ke wajah lawan.